Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes transistor jengkol khususnya 3055 mudah-mudahan dapat menjadi referensi sebelumnya saya perlihatkan dahulu cara mengecek transistor ini dengan meter ini dua jenis transistor 3055 dan 2955 kalian dapat menggunakan meter analog Oke saya set di mode sound saja yang kalian perhatikan hanya besarnya resistansinya saja terukur dan tidak terukur karena saya menggunakan meter digital jadi ini positif dan ini negatif bila meter analog kebalikannya Oke saya coba bila dibolak-balik terukur artinya rusak untuk kedua tipe-tipe ini body merupakan kolektor kita cari dahulu yang dapat terukur dengan kolektor tidak terukur tidak terukur saya balik polaritasnya terukur artinya ini basis bila ke emitter tidak terukur oke ini basis bila basis ke kolektor terukur maka ke emitter juga harus terukur dan basis emitter terukur kemudian kolektor emitter bolak-balik tidak terukur bila bolak-balik terukur artinya rusak hai hai oke saya ulang ini basis terukur bila dibalik tidak terukur bila terukur juga artinya rusak dan basis emitter terukur juga bila dibalik tidak terukur artinya oke dan ini NPN 3055 karena basisnya positif dan untuk transistor 2955 caranya sama hanya saja polaritas pada meter terbalik oke kita praktek saja sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke yang saya coba transistor NPN 3055 ini pengukur tegangan tegangan dan arus input dan ini pengukur tegangan dan arus output dan ini pembaca suhu transistornya oke rangkaiannya seperti ini lalu akan saya coba besarnya arus pada transistor kira-kira satu ampere dan setelah satu jam dengan v-in 13,7 volt dan v-out 3,76 dengan arus 1 ampere temperatura terbaca 69,2 derajat celcius lalu saya coba selama satu jam dengan v-in 4,7 volt dengan output yang sama temperatura terbaca 38 derajat celcius ini tujuan utama praktek kali ini karena banyak yang melihat berdasarkan ampere saja terlihat kerja transistor dua kali lebih berat dilihat dari perbedaan besar temperatur bila selisih input dan output yang cukup besar Oke saya tunjukkan saja teori sederhananya jadi apapun keperluan kalian dalam menghitung kemampuan jangan hanya berdasarkan arus tapi berdasarkan daya seperti pada gambar ini yang kita hitung besar radisipasi daya pada transistor saya beri nama PTR PTR itu sama dengan VCE dikali I out atau arus output bila menggunakan v-in 13,7 maka disipasi daya pada transistor sekitar 10 watt dan bila menggunakan v-in 4,7 daya pada transistor hanya 1 watt oke mudah-mudahan kalian paham lalu saya tes dengan memparalel 4 buah transistor dengan beban yang sama oke setelah satu jam temperatur terbaca 64,9 derajat hanya selisih 4 derajat celcius bila menggunakan satu transistor oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan dapat ambil kesimpulan terima kasih telah kita pun dapat ani-mudahan berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai